PEMILIK 9 GELAR Terjuara dunia balap motor, Valentino Rossi belum habis pada MotoGP Australia di Phillip Island, Minggu, tanggal 22 Oktober, The Doctor, julukannya, finish di podium kedua, padahal, pembalap kelahiran Urbino Italia itu masih dalam proses penyembuhan cedera patah kaki, dalam balapan 27 lap di Phillip Island. Reader Movistar Yamaha berusia 38 tahun tersebut pamer kemampuan membalap yang luar biasa, Rossi berani melayani reader-reader muda yang membalap super agresif. Melawan pembalap-pembalap muda yang agresif yang cara membalapnya begila, saya harus lebih gila dari mereka, ucap Rossi seperti dikutip dari laman Crush. Raja MotoGP Australia bisa dibilang menjadi balapan paling sengit dan paling sering terjadi aksi saling-salib, saking gilanya balapan. Baju balap Rossi sobek karena digores ban depan Mark Marquez yang saat itu ingin menyalip Rossi. Begitu juga bagian belakang motor Marquez yang sempat ditabrak Johan Zarko. Sejak banyak reader-reader gila dari Otto-Oto naik kelas ke MotoGP, balapan kelas utama menjadi sangat agresif. Namun memang ini bagian dari perlombaan, jika Anda tidak mau bermain gila seperti ini. Mending sekalian tinggal saja di rumah. Pungkas Rossi Terima kasih telah menonton!